Fans setiap kartun Spongebob wajib tau nih, jika kalian masih ingat dengan episode Mermaid Man dan Bernacle Boy 2 yang menampilkan debut dari kemunculan karakter penjahat Deerty Bubble yang menjadi musuh bebuyutannya Mermaid Man dan Bernacle Boy, kan di ending dari episode tersebut seperti yang kita tau bahwa Deerty Bubble telah di kalahkan oleh Spongebob dengan menusuknya menggunakan pensil hingga pecah. Lalu tidak diketahui bagaimana nasib Deerty Bubble selanjutnya, kenapa gelembung kotor pada tubuhnya ini bisa bersatu kembali, namun akan tetapi ketika di dalam episode Bubble Town memperlihatkan adegan ketika Deerty Bubble yang kabur dari penjara gelembung ketika Tuan Krab yang telah menghancurkan penjara tersebut untuk membebaskan Spongebob. Tidak diketahui penyebab kenapa ia bisa dipenjara di sana, kemudian berikutnya di episode Deerty Bubble Return pun menampilkan bahwa Deerty Bubble kembali ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena melakukan aksi kriminal. Lalu kemudian ia dibebaskan menjadi gelembung baik yang bernama Clean Bubble. Akan tetapi kemudian ia masih tetap menjadi jahat dengan mengikuti grup rekrutan penjahat yang diselenggarakan oleh Man Ray pada episode Cup.